Halo selamat siang kali ini saya akan mengulas sepeda lipat exotic explore 100 sepeda lipat exotic explore 100 yang saya punya ini warna abu abudov dengan kombinasi stiker warna oran untuk penampakannya seperti ini penampakan dari samping kiri sepeda ini bagus ya menurut saya mulai dari bentuk modelnya kemudian juga pengecatan dan warnanya saya suka dan simple kemudian elegan untuk warnanya ini untuk tampak depan seperti ini untuk stank exotic explore ini ini high tin steel wind 600 mm ya warna hitam dog dan juga disitu ada nanti pengendur ya tuas untuk mengatur daripada stanknya pengeringannya kanan kiri yang nantinya dihub dengan bawahnya ini rem cakram kemudian untuk operan shifternya mx88 speed jadi meskipun ini sepeda lipatnya ya bentuknya juga mini mungil tapi untuk shifternya dia 8 speed untuk apa percepatannya nanti bisa diatur di tuas di bawah itu kemudian ada reflektor warna putih untuk yang depan kemudian disini juga ada nanti pengait pengendur daripada stank tuas stank yang depan untuk merendahkan sama menaikkan kita kendurkan di tuas pengunci itu juga di bawah ini nanti ada tuas pengunci yang disitu dikuatin sama plastik dan kalau kita nanti kendurkan itu stank depannya bisa dilipat yang depan ini ada hiasan plastik untuk nanti menaruh lampu dan juga barang untuk fork depan untuk fork depan ini high tin steel fork 20 inch dengan warna hitam dop dengan kombinasi stiker warna orin kemudian untuk veleknya rim explore alloy double wall 20 inch dan ruci kemudian rucinya ini juga ada reflektornya warna kuning orin itu kemudian untuk bannya juga ban kompas 20 inch x 1,50 inch untuk pengiriman depan sudah menggunakan cakram dengan merk tongli dan dihubkan dengan sling ya disitu sistem pengirimannya depan mechanical disc brake juga kemudian tadi yang masteringnya ada tongli ada slingnya depan belakang sudah menggunakan mechanical disc brake untuk rangkanya ini menggunakan alloy 6061 folding frame 20 inch nah itulah selesannya kemudian juga tadi ada tulisan exotic by pacific kemudian diatasnya ini nanti bisa dipasang untuk apa landasan tempat ya apa air minum dan sebagainya kemudian juga disitu ada sambungannya disini ada stiker explore 100 untuk menunjukkan bahwa tipe exotic ini adalah explore 100 untuk rangkanya alloy 6061 folding frame 20 inch tadi ada apa lekannya ya kemudian yang untuk pedal pedalnya ada merknya exotic kemudian juga yang pedalnya pedalnya ini berban plastik ada reflektornya kemudian ada stiker SNI disini kita beralih ke belakang nah di belakang juga ini tadi pengirimannya sudah menggunakan mechanical disc brake untuk velg belakang juga explore alloy double wheel 20 inch nah ini untuk sistem pengiriman belakangnya menggunakan cakram dan disini sudah ada standar samping supaya nanti lebih aman ketika diparkir untuk bahan belakang juga menggunakan bahan kompas 20 inch x 1,50 inch nah untuk stang depan stang depan ini ada guratan angkanya di depan itu untuk menunjukkan tinggi rendahnya sehingga nanti kita bisa menghafal ketika dalam posisi nyaman di angka berapa kemudian ini adalah tuas untuk mengundurkan apabila nanti band depan itu dilepas ini nanti cukup dengan mengundurkan saja untuk ditarik ya ditarik buka itu sudah mengundur dan rodanya bisa dilepas rasa-rasanya sangat rapi sekali kemudian juga penempatan stiker juga sangat rapi sekali kemudian disini adalah tuas untuk melepas apabila nanti sepeda ini dilipat jadi disitu ada sambungannya ada sambungan lipatannya sama yang sebelah kanan juga pedalnya kemudian untuk gear rantai depan ini adalah exotic alloy 52T161R ya dan dilindungi alloy aluminium disitu warna hitam dan untuk memberikan keamanan pada pengendaranya dan tuas pedal juga ada logo exotic tadi juga ada pedalnya juga berbahan plastik dan ini rantai rantainya seperti ini nah untuk yang percepatan belakang ini untuk freewheel belakangnya adalah 8 speed 13-22 28T jadi 8 percepatan dengan mekaniknya adalah sensah 8 speed dan dihubkan dengan sling sampai ke stang kemudi depan nah untuk sadel kulit sadelnya berbahan kulit ya kulit berwarna hitam ada tulisannya exotic di sadelnya itu kemudian sheet postnya ini adalah dari alloy dengan ukuran 33,9 kemudian disitu ada tuas untuk mengundurkan dan nantinya dipakai untuk mengatur tinggi rendahnya dari sheet post dan sheet post belakang sudah diberikan reflektor warna merah supaya nanti memberikan keamanan bagi pengendara lain apabila malam hari kita bersepeda untuk sadelnya sudah ditopang dengan besi jadi kuat penampakan daripada sepeda lipat exotic explore 100 untuk tampak kanannya seperti ini sepeda ini berukuran 20 inch ya jadi lebih besar dia untuk suaranya juga renyah kalau ketika rantai ini diputar jadi bunyi kerincing-kerincingnya renyah sekali bagus demikian review saya sepeda lipat exotic explore 100 nah untuk tampak kanan seperti ini sangat elegan menurut saya untuk tampak kiri seperti ini terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya selamat siang